Waduh, sepertinya saya butuh ilmu silat seperti Novi untuk melindungi diri. Ikutan belajar, ah. Kebetulan Novi akan latihan silat Beksi. Langsung ikut saja deh. It, sebelumnya ganti seragam Beksi dulu ya. Silat Beksi adalah gabungan unik seni budaya serta olahraga bela diri. Walau menjadi silat yang paling terkenal setanah Betawi, kata Beksi ternyata bukan berasal dari bahasa Betawi loh. Melainkan dari bahasa Cina. Bek artinya pertahanan dan si artinya empat. Jadi Beksi berarti empat pertahanan. Sesuai namanya, kerakan Beksi pun mencakup empat sisi, yaitu depan, belakang, kanan, dan kiri. Silat Beksi terdiri dari delapan belas jurus dengan sembilan formasi dasar. Namun yang membedakan Beksi dengan silat lainnya adalah kecepatan tangan yang handal. Maraknya kasus kejahatan dalam angkutan umum membuat Beksi sangat sesuai di pelajari kaum Hawa. Sebab Beksi memang diperuntukkan untuk kejahatan dalam jeritikan. Nah itu bisa. Kan kalau misalnya di angkut atau di baswek kan rapat jaraknya. Itu semakin rapat semakin bagus. Permainan Beksi akan masuk. Karena dia main di sikut. Saya sikut begini. Dia kan lawan akan rapat sikut begini. Atau sikut pendor begini. Itu jadi memang Beksi itu permainan tingkat dekat gitu. Jarak rapat. Semakin rapat semakin bagus. Lihat gerakannya. Nggak kalah kan dengan peserta laki-laki? Oh nggak pengen kalah aja sama laki-laki gitu. Buat joga-joga diri aja. Kalau misalkan di jalan ada yang jahat. Walau hanya mengandalkan gerakan tangan, silat Beksi cukup membuat tubuh berkeringat. Karena dalam setiap gerakan menghantak tangan, dilakukan penuh tenaga sehingga membuat energi terkuras. Masa ternyata apa ya. Tapi kalau untuk cewek nih ya, ya sekarang kan banyak perkosaan. Terus yang red, ya. Bisa jadi. Formasi dasarnya sudah. Ya, saatnya mempraktekan keahlian dalam sambut. Yaitu aduk kekuatan dengan bertarung satu lawan satu. Gerakan Beksi murni kekuatan fisik dan kecepatan berpikir untuk melumpuhkan musuh. Jadi tidak menggunakan tenaga dalam sama sekali. Walau tak menunjukkan keindahan gerakan, namun jangan anggap remeh kekuatan tangan. Karena bisa langsung menjatuhkan lawan dengan akibat yang fatal. Eits, aduk pantun dulu ah, biar lebih afdol. Berbalas pantun biasanya hanya untuk melestarikan budaya dan seni betawi. Kita Furi Amanda, Dekakarolina, Jakarta.